Al-Fatihah Ketika yang menunjukkan kebesarannya Dalam penciptaan manusia Dalam penciptaan manusia Ketika Allah dikritik oleh iblis Dan ketika malaikat bertanya Bukan mempertanyakan Jangan salah, itu sering orang belajar Malaikat kok mempertanyakan Kenapa Allah menciptakan manusia Malaikat tidak mempertanyakan Malaikat bertanya Mempertanyakan itu seperti Tidak percaya Tidak suka, tidak setuju Malaikat tidak setuju, karena aneh Malaikat bertanya Iblis protes Sampai iblis akhirnya ngomong Aku lebih mulia dari manusia Maka Allah menunjukkan kebesaran Ciptaannya, kebesaran manusia Gimana caranya Allah menunjukkan Kebesaran manusia Apakah dengan gantengnya Nabi Adam Allah jejir-jejirkan ciptaan Kemudian malaikat dan iblis Lihat semua ini, mana yang lebih ganteng Kalian atau Adam, apa seperti itu Tidak Atau kekuatan supernya Nabi Adam menunjukkan kekuatan supernya Malaikat menunjukkan kekuatan supernya Iblis menunjukkan kekuatan supernya Kemudian duel Antara malaikat, iblis, dan manusia Apakah seperti itu? Tidak Lantas apa? Allah ta'ala tunjukkan ilmunya Allah Yang dititipkan kepada Nabi Adam Tunjukkan ilmunya Allah Yang dititipkan kepada Nabi Adam Dan Allah mencontohkan Gimana caranya belajar Allah mencontohkan Gimana caranya belajar Dengan cara Allah menyiapkan benda-benda tertentu Allah menyiapkan benda-benda tertentu Kemudian Allah bertanya Allah bertanya Kepada malah ekat Sedangkan Allah maha tahu Artinya Allah ngetes malah ekat Apa ini? Apa ini? Apa ini? Malaikat mengatakan Aku tidak tahu dengan kalimat Subhanaka Itu pengakuan malah Malaikat Maha suci engkau Ya Allah Dahsyat engkau Ya Allah Keren abis Ya Allah Luar biasa Ya Allah Itu kalimat malaikat Kalau subhanallah itu Kalau diterjemahkan begitu Kalau diterjemahkan Maha suci engkau Ya Allah Tidak paham awamu Tidak tahu maksudnya Itu engkau bantajub Takjub malaikat Luar biasa Ya Allah Engkau luar biasa Engkau hebat Engkau top banget ya Allah Engkau muhpol Top begitu Senang gitu malaikat Punya Tuhan yang luar Biasa La ilmalana Kami tidak punya ilmu ya Allah Illa ma'alam tanah Kecuali yang sudah kamu ajarkan ya Allah Yang ini kami belum punya ini Kami belum punya ilmunya ya Allah Jadi yang tidak mengerti Padahal malaikat ini hidupnya di langit Jadi Langit ini kan open source Loh iya open source Sumber yang terbuka untuk melihat semuanya Terbuka Dan itu dekat dengan server pusat Lo sorry bro Saya anak IT Dekat dengan server pusat Tower terbesar Dekat dengan umul kitab Dekat dengan yang namanya Lawhil Mahfud Server pusat Lawhil Mahfud Cuma umul kitab Ya subhanallah Malaikatnya gak ngerti Gak ngerti Nah ini Nabi Adam Baru diciptakan Ditanya sama Allah Adam Apa itu? Sebutkan Ajarkan Nabi Adam jawab Ini Ini Nah disitulah Allah mengajarkan Cara belajar Dan cara Mengajar Jadi proses yang pertama kali Dilakukan Nabi Adam Sebagai manusia Di hadapan semua malaikat adalah Tampil sebagai seorang guru Sebagai seorang Muallim Ya sebagai seorang Muallim Karena itu gak ada Maqam yang lebih tinggi Di sisi Allah Ta'ala Daripada Maqamul ulama Maqamul ilim Maqamul ta'lim Orang yang mau Mengajar Dan juga orang yang Mau belajar Karena saat itu Malaikat mau belajar Yang gak mau belajar Namanya Iblis Malaikat mau Mau belajar Saya nanya Penjelasan model begini Sudah pernah dengar atau belum? Belum kan ya Dari sudut 360 Belum kan ya Kisahnya kan sama Tapi kan sudutnya kan Beda gitu kan Nah ini yang namanya Ilmu tadi Ini yang namanya Ilmu Ada sedikit variasi Ada sedikit variasi Artinya Jalannya tetap sama Ya jalannya tetap Sama Arahnya tetap Sama Tapi ada sedikit variasi Jadi semakin sedap Ya semakin indah Semakin Semakin enak Oh ternyata Ya oh ternyata Pangkat ilmu Itu adalah pangkat Yang paling ting Tinggi Oh ternyata Kalau saya gak tau Bener gak tau Saya nanya Ini adalah perbuatan Yang paling muli Mulia Oh ternyata Kalau saya tau Dan ada orang yang nanya Saya mau ngajarin Ini adalah perbuatan Yang paling muli Mulia Akhirnya orang senang Belajar Dan senang Mengajar Ada kesenangan Loh Allah yang ngajari kan Kemudian kita gak ngeh ya Gak ngeh Gak apa namanya Gak ngeh tuh bahasa Indonesia nya apa Hah Gak dong tuh bukan bahasa Indonesia itu Apa Gak sadar tuh bingsan Hah Gak menyangka Gak paham Gak paham Bukan Gak ngeh Gak ngeh Gak ngeh Gak ngeh Gak peka Gak peka Ya mendekati Tapi Bukan itu Gak ngeh It's different ya Gak klik Bukan bahasa Indonesia itu Ya Memang Kalimat ngeh Ini maknanya luar Luar biasa Ternyata membuat Kepala yang disini Tidak bisa menemukan Bahasa Indonesia yang tepat Untuk kalimat Gak Gak ngeh Tapi kita bisa ngomong Gak ngeh Aneh tuh